keberadaan Tuhan itu ada. Tapi saya belum benar-benar menemukan esensi dari bukti bahwasannya Tuhan itu ada. Yang tadi kan seandainya dianalogikan bahwasannya Tuhan sudah melakukan sesuatu, kemudian itu terbukti ada. Tapi kan yang jadi pertanyaan adalah tahu dari mana kalau itu Tuhan yang melakukan, begitu loh. Eh cakep ini, cakep-cakep. Bang Andi ini dari Kristen atau Atheist atau Agnostik atau apa sebenarnya? Saya beragama Buddha Pak. Beragama Buddha. Tapi ini pertanyaan bukan untuk menyedutkan hanya untuk menambah pengetahuan dan logika saya saja. Baik, itu cakep Pak Adi. Sebelumnya satu-satunya terima kasih ya atas keadaan Pak Andi di sini dengan pertanyaan-pertanyaan yang insya Allah akan menggugah. Minimal narasi yang nanti akan diorong oleh Kang Abdi, Kang Alif atau Kang Saladin akan membuka ya cakra wala kita. Bagaimana Islam melihat, mengakui bahwa keberadaan Tuhan seperti apa sih beradanya gitu kan. Ini juga mungkin sebenarnya pertanyaan kami membos. Karena seakan-akan mempertanyakan orang Islam mengaku punya Tuhan, ada Tuhan, tapi kok eksistensi dalam keberadaannya ya secara wujud kok gak pernah terbentuk gitu. Mungkin itu. Silahkan siapa yang mau beritahu. Jawaban dari Kristen dan Islam itu dua-dua saya terima. Dua-duanya saya butuh untuk menambah pengetahuan. Jadi saya tidak mendiskreditkan salah satu pihak. Dua-duanya saya tahu mempunyai cara pandang masing-masing. Dan saya menghargai itu. Yang ini yang saya tanyakan hanya untuk bagaimana yang teman-teman sudah bisa menerima hal itu, tapi saya belum mengerti. Jadi saya tanya dari segala macam kitab yang dimiliki dan doktrin yang sudah dipercayai, diimani. Terus kita tahu dari mana itu benar sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Bahasanya dahulu Tuhan menciptakan langit dan bumi. Kan pada saat itu gak ada saksi juga. Dan Tuhan melakukan banyak hal dalam kehidupan manusia. Tahu dari mana kalau itu memang Tuhan yang menciptakan itu yang melakukan. Selain itu juga nanti ke kitab suci kan ya? Karena kitab suci kan punya kelem-keleman sepihak gitu. Jangan pakai kitab suci, karena kitab suci masing-masing agama punya. Jadi masing-masing bilang punya dia paling benar. Kita lepasin dulu, kita lihat itu terjadi atau tidak sebenarnya. Logika ya? Kalau memang itu hanya diimani, ya sudah selesai. Pertanyaannya habis ya, itu hanya diimani saja. Tapi kalau itu mau dibuktikan. Assalamualaikum baru masuk ini, salam kenal semuanya. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin yang baru selamat menikmati, selamat mengikuti aja dulu ya. Sebelum masuk ke dalam ranah obrolan, insya Allah. Akan lebih seru ini kayaknya, semakin malam semakin panas ini. Saya sebagai moderator mungkin izinnya teman-teman untuk membagi aja dulu. Mungkin nanti bergantian ya. Tapi mungkin Pak Andi harap bersabar ya. Karena mungkin nanti akan saya berikan teman-teman untuk menjelaskan. Silahkan Pak Alip dulu mungkin bisa menjelaskan. Saya mungkin 30 menit aja ya. Waduh, kagok Pak. Kagok Pak, kita sampai subuhan. Gak apa-apa, nanti kan bonusnya 3 jam. 3 jam bonusnya siap. Tertarik ya dengan ini. Silahkan Pak Alip mungkin mau nyampe sesuatu. Saya malah tadinya mau serahkan dulu sama Bro Meme Bos sebagai penghargaan kepada tamu pertanyaan di luar dari Islam maupun dari Kristen. Baik, dari kesan dulu berarti ya Pak Meme Bos. Ada permintaan dari saudara kita dari Hindu ya Pak Buda tadi. Hindu ya. Buddha, Buddha. Al-Agai Buddha meminta kepada Kang Meme Bos untuk menjelaskan bagaimana Anda menjelaskan eksisten Tuhan Anda yang Anda menjual lah. Menjelaskan kepada kami juga tertempat sedalamnya. Silahkan Kang Meme. Ini boleh dijawab menggunakan Al-Kitab atau tidak? Mungkin logika dulu mintanya. Logikanya apa yang dipertanyakan? Tentang Tuhan. Ulangi saja pertanyaan secara simpel saja Pak. Baik, silahkan Pak Andi. Pak Andi. Oke, maksudnya itu kan masing-masing pihak mempercayai Tuhannya. Bahwasannya Tuhannya itu ada, eksis, nyata. Dan Tuhannya itulah yang menciptakan langit dan bumi. Nah, kan masing-masing punya Tuhan masing-masing. Jadi konsepnya beda. Nah, kita tahu dari mana konsep Tuhan kita itu benar sesuai kenyataan yang terjadi. Tahunya dari mana. Nah, kalau itu bukan hanya sekedar tertulis di kitab suci yang kita, karena setiap kitab suci masing-masing ceritanya beda. Jadi, nggak bisa diambil dari kitab suci sebagai patokan itu harus benar. Yang kita pertanyakan, tahu dari mana itu benar? Nah, kira-kira begitu. Ya, kalau tidak menggunakan kitab suci, artinya saya tidak bisa tahu bahwasan yang menciptakan alam semesta ataupun bumi ini Tuhan. Justru karena adanya kitab suci, maka saya itu tahu bahwasan yang menciptakan alam semesta ini adalah Tuhan. Kalau ditanya, saya jawab tidak menggunakan alkitab, saya tidak bisa menjawab. Karena saya mengetahui bahwasan yang menciptakan alam semesta ini itu dari alkitab. Mungkin pertanyaan ini harus kepada agnostik, kepada apa? Nihilisem. Apa? Nihilisem, agnostik, atau ateis ya? Ateis, ateis. Kalau agnostik mungkin bisa jadi, tetapi lebih bagusnya ke ateis lebih bagus. Oke, mungkin itu dulu ya jawaban sementara Pak Mame ya. Mame akan menjawab sesuai dengan kitab suci. Mungkin Pak Alif, maukah Anda menjelaskan sesuatu sesuai dengan narasi atau penologi, Kak? Atau minta dari Kong Hucu dulu? Alif, silakan. Noise banget. Aduh, ya Allah maaf. Ada suara kendaraan kayak dekat sirkuit. Mungkin saya nanti singkat ya, saya berbagi dengan kawan-kawan. Tapi prinsipnya begini ya Pak Andi, terima kasih pertanyaan ini memang hal yang prinsip. Kami diperintahkan, pertama begini. Kami menggunakan suatu akal untuk memahami Tuhan itu ya. Karena kami memang muslim, jadi gini, memahami bahwa Tuhan yang benar itu adalah dalam prinsip kami begini. Tuhan memperkenalkan dirinya bahwa berbeda dengan makhluknya. Tidak ada sama dengan makhluknya. Karena dia sang maha, itu kedua. Itu pertama kan gitu. Tentang eksistensinya, tentang dirinya, tentang sifat-sifatnya, tentang pekerjaan-pekerjaannya. Sehingga kita bisa memahami bahwa Tuhan itu ternyata begini. Mustahil Tuhan itu sama dengan makhluk apapun yang ada di muka bumi. Karena Tuhan itu sang maha. Tidak mungkin ada kesamaan. Karena kalau ada kesamaan berarti ada kelemahan seperti makhluknya dan gitu. Itu pertama. Kedua tentang sifat-sifatnya kami kenali. Kami mengenal sifat-sifatnya yang maha-mahanya itu kan. Bahwa memang demikianlah mustahil dia itu ada kelemahan. Juga dalam afalnya, pekerjaannya. Dalam hal misal menciptakan semesta ini. Bagaimana Tuhan itu memberitahukan bahwa tentang menciptakan semesta. Bagaimana menciptakan makhluknya diantaranya manusia yang berakal ini. Bagaimana menginformasikannya. Apakah itu benar atau tidak. Nah, karena Tuhan itu mewarisi atau memberikan ilmu pengetahuan kepada makhluknya. Terutama manusia. Ilmu pengetahuan kepada manusia untuk berpikir. Sedikit saja ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh manusia bisa membuka cakrawara orang berpikir. Bagaimana mereka berproses berpikir menemukan temuan-temuan. Misal tentang bagaimana manusia itu diciptakan. Nah, sementara Tuhan sendiri sudah tahu lebih dulu tentang manusia itu bagaimana diciptakan. Awal prosesnya. Bahkan manusia itu diciptakan seperti apa. Dari mana asalnya. Bagaimana prosesnya. Sebelum ia diciptakan. Terus bagaimana dia berjalan di muka bumi. Nanti sifat-sifatnya ada yang seperti apa. Ada yang baik, ada yang buruk. Itu diceritakan bagaimana. Terus kelangsungan hidupnya seperti apa. Dan kembalinya nanti dia kemana. Proses dia kembalinya seperti apa. Jadi, itulah Tuhan itu. Makanya kami tidak terputus narasinya. Ketika tentang Tuhan itu menceritakan tentang eksistensinya. Sifat-sifatnya juga menceritakan tentang makhluknya. Ketika makhluk itu berada di muka bumi. Bumi itu seperti apa. Ketika bumi itu apakah akan berakhir atau tidak. Diceritakan berakhirnya seperti apa. Bagaimana prosesnya manusia yang menghuninya. Dia apakah dia akan mati begitu saja. Atau dia akan dimatikan. Atau dia memang akan dibangkitkan kembali atau tidak. Itu seperti itu. Nah, proses-proses seperti itu. Informasi seperti itu tidak berlawanan dengan akal sehat yang ada dalam diri kami. Sehingga kami, kok ini luar biasa sekali. Ketika menceritakan tentang bagaimana bumi itu diciptakan, misal. Berikutnya ada temuan yang menceritakan demikian. Loh, kenapa sebelumnya itu sudah diberitahukan. Loh, tentang bagaimana makhluknya diciptakan. Prosesnya, tulang-tulangnya, dan lain sebagainya. Itu juga diberitahukan. Dan informasi ini sudah dikeluarkan atau sudah dipaparkan pada zaman di mana masa itu. Belum ada yang namanya tentang ilmu pengetahuan untuk menemukan sesuatu itu. Dan itu dibuktikan sekarang-sekarang ini. Nah, jadi ilmu-ilmu seperti ini datangnya dari maha yang mengetahui. Maha yang berilmu gitu. Disampaikan oleh manusia yang menerima informasi demikian. Dan kami tidak bisa, tidak ada waktu, tidak ada celah untuk membantahnya. Apalagi yang akan kita bantah ketika kebenaran itu semua sampai. Misal tentang semesta, tentang penghuni semesta dalam arti di situ manusia, juga makhluk-makhluk yang lainnya. Nah, manusia itu dibimbingnya harus seperti apa? Kembalinya akan kemana? Dan dia akan dimatikan seperti apa? Dibangkitkannya seperti apa? Cara prosesnya seperti apa? Itu informasinya ada tidak terputus. Ketika berhubungan dengan suatu yang istilahnya bahasa umumnya ramalan, misal Al-Quran mengatakan demikian, ternyata nanti dibuktikan di kemudian hari demikian, ternyata itu sama juga. Tidak bisa dibantah. Maka di Al-Quran itu, baru saya tutup, mungkin ya kalau penjelasan tidak akan pakai dalil, cuman saya ditutup dengan kalimat tadi, begitu banyak pengetahuan-pengetahuan. Ada surah namanya surah kasih sayang dari Tuhan, namanya Ar-Rahman. Di situ banyak mengatakan sampai, kalau nggak salah, itu 30 kali ya. Nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang akan kau dustakan. Ketika nikmat ilmu pengetahuan, nikmat pemberian ilmu sains, nikmat ilmu pemberitahuan tentang biologi, nikmat ilmu pemberitahuan tentang semesta, dan lain sebagainya, sudah diberikan informasinya oleh kalian, dan kalian bisa menggalinya, karena disuruh berpikir-berpikir-pikir, kamu jangan menuntut nikmat apa lagi, jangan menuntut lagi, itu syukuri dulu. Maka nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang akan kau dustakan, ketika Tuhanmu sudah memberitahukan tentang segala sesuatu itu. Saya mungkin itu dulu ya. Mohon maaf kalau kepanjangan. Siap. Saya jadi moderator ya, tapi saya ingin bicara juga. Tapi nanti kalau udah juga saya bicara. Pak Saladin mungkin sebelum ke Kang Abi nanti. Silahkan Pak Saladin. Tentang apa gajah tadi. Silahkan Pak Saladin. Ya, kalau saya sih begini saja. Tentang adanya sesuatu, tentang bahwa dalil ya, akan berat. Adanya Tuhan itu. Dengan melihat, kan Tuhan yang kita maksudkan adalah Sang Maha Pencipta itu. Maka kalau Sang Maha Pencipta harusnya dia adanya pencipta karena adanya ciptaan. Adanya gajah, misalnya kalau kita cukup gak bisa melihat gajahnya, berarti kita bisa melihat bahwa oh ada tapak kaki gajah. Berarti ada gajah yang lewat di sini. Kan macam itu, kayak macam memburu itulah. Ada ban, bekas ban mobil. Berarti kan ada mobil yang lewat di sana. Kan seperti itu. Begitu juga dengan bahasanya alam semesta ini. Kalau kita lihat alam semesta ini bisa ada dengan sedemikian tertataknya. Bahkan katanya kalau jangankan satu senti, satu apa yang dibawahnya itu keluar daripada orbitnya saja. Maka alam semesta ini bisa kacau balau. Planet-planet itu keluar dari orbitnya. Maka pastinya ada yang mengatur semuanya. Yang membuat semacam semuanya tertata begitu rapinya. Kayak misalnya kita gini aja. Kalau kita melihat dinding dari batu-bata di tengah hutan. Kita bisa nyimpulin bahwa pasti ada dinding itu apa ya? Bahwa dinding itu dirancang dan dibuat oleh suatu makhluk yang memiliki makhluk yang berkesadaran. Bukan oleh angin atau air, panas, mat. Pasti karena makhluk yang punya pemikiran. Pasti manusia yang bikin. Kalau misalnya di hutan ada suatu bangunan, ada benteng, nggak mungkin kita bilang ah pasti monyet nih yang bikin. Nggak mungkin gitu. Nah kita tahu gitu loh. sudah tahu tentang hal itu. Begitu juga tentang kalau larinya ke Tuhan apa masalah tentang keberadaan kalau didisabsi dijemputnya apa ya? Wajibul wujud ya kan? Tentang adanya Tuhan itu. Keberadaan yang pasti harus. Dan nggak bisa disangkal tentang keberadaan Tuhan. Jadi kalau saya simpelnya tadi itu aja. Adanya sama pencipta dengan adanya penciptaan. Tidak mungkin ada penciptaan kalau tidak ada yang menciptakan. Kan begitu. Itu kalau saya. Simpel aja gitu aja sih. Karena kalau pakai dalil agama kan disini bahasanya kita pakai ini dulu. Pakai nalar yang sudah di agnugerahi Tuhan dulu. Bukan dari dalil agama. Kan begitu ya. Oke. Baik. Siap. Terima kasih. Ustadz. Mungkin mau Kang Rahman atau siapa nih? Kang Rahman dulu. Saya sedikit saja. Eh. Kang Andi minta izin nih. Kang Andi agak panjang ya. Mungkin dari teman-teman kemurus timan nih jadinya. Nggak apa-apa lah. Saya yakin Antum bisa memahami. Silahkan. Saya sedikit saja Bang Andi. Jadi premis yang paling mudah itu ketika kita mengerti semua orang mengejar yang namanya hidup. karena kita hidup. Artinya kata hidup ini urgensi. Al-Quran sendiri itu 191 kali menyebutkan hidup. Nah. Ketika bicara hidup atau kehidupan Al-Hayatu itu saya baru cek itu di Al-Quran 191 kali. Nah. Kenapa? Karena semua orang saya bilang tadi semua ini kita sedang hidup. Ini sedang hidup tapi kemudian agama-agama ini lalu berbicara kehidupan sesungguhnya. Oke ya. Berarti disiapkan satu hal yang lebih jauh. Nah. Terus diantara semua yang hidup hewan apa segala macam ini kalau kita lihat narasi arkeolog itu mengatakan bahwa dinosaurus itu ada binatang dulu itu yang sebesar dinosaurus. Kalaupun ada saya tidak percaya atau percaya tidak penting tapi kalaupun ada maka kesimpulan yang saya tarik pakai akal pakai otak bahwa satu-satunya hal yang membuat dia tidak ada lagi hari ini adalah karena dia tidak dia tidak mau berubah. Dia tidak mau berubah itu apa? Dia tidak mau berubah dalam hidupnya karena itu terlalu besar dan yang terancam adalah manusia. Berarti manusia yang membuat dia punah itu kesimpulan gampang. Berarti manusia ini diantara semua makhluk yang hidup di dalam dunia ini manusia ini mulia. Paling mulia atau paling berkuasa atau paling mampu terjadi sesuatu dengan dunia ini atau bumi ini adalah manusia. Nah. Pertanyaannya kemudian tadi Bang Andi tanya siapa yang menciptakan bumi? Apakah sudah pasti Tuhan? Maka saya harus tanya dulu kepada orang yang hidup atau siapapun yang hidup atau hewan apapun atau apapun yang hidup di dunia ini yang sudah sekian lama ini sampai sekarang ini belum pernah bisa lagi membuat yang seperti bumi. Satu pun belum. Bahkan mengorek cikal bakalnya pun belum. Maka pasti semua orang akan mencari yang namanya Tuhan. Kenapa namanya Tuhan? Maksudnya adalah yang kuasa. Siapa yang berkuasa? Nah ini bicara penegasan. Bicara penegasan inilah baru kemudian mau tidak mau Abang Andi tadi mau gak mau bilang gak mau ada kitab atau segala macam pasti ada ada wadah atau ada jalannya untuk menyatakan kekuasaannya. Makanya semua yang bernama yang namanya agama itu bicara yang maha-maha. Dan yang maha yang paling tinggi adalah maha yang kuasa, maha yang menciptakan, maha yang segala-galanya yang tahu gitu ya maha tahu maha segala-galanya yang seperti itu yang terkondisi bahwa kehidupan ini pasti ada dan pasti berakhir dan pasti ada lagi atau apalah namanya. Nah maka karena manusia makhluk yang paling berkuasa saat ini di muka bumi ini saja tidak bisa bikin satu lagi bumi maka sudah barang tentu ada entitas lain. dan entitas ini tentu punya cara untuk menunjukkan kekuasaannya. Nah kenapa tadi kita bicara sampai sepanjang Pak Bilaman mungkin maaf saya minta batas dulu karena ini biar Pak Andi ada kembali. Iya siap. Makasih demikian Pak Andi mungkin ada yang bisa Bapak tangkap atau mungkin diperkenalkan ulang Pak Andi. Silahkan Pak Andi. Tadi Bapak mau menambahkan Takutnya saya mau menambahkan Bapak yang keburu tidur. Bapak sebagai moderator Pak silahkan Pak saya dengar. Anggaplah ada pepatah ini sebenarnya dari agama yang saya dapat tapi ini anak pepatah pepatah mengatakan kenalilah kebenaran itu untuk pertanyaan makalinya ini saya kamu akan kenal siapa ahlinya. Jadi kita harus paham dulu benar benar baik itu kenali dulu itu yang yang merupakan cara saya mengetahui siapa Tuhan gitu kan. Nah terus juga kalau saya katakan bahwa bukankah semua agama menjelaskan bahwa punya Tuhan bahasa ini kan punya ya namanya Tuhan orang Kristen punya Tuhan orang Yahudi punya Tuhan orang Islam juga punya Tuhan nah disini seperti yang Mbak bilang tadi dia itu penciptaan dan bumi sementara lahkit dan bumi cuma satu gitu artinya disini hanya ada satu Tuhan gak mungkin ada empat Tuhan apa ada empat Tuhan gerak-gerak apa karena tadi hasil dari produk Tuhan itu cuma satu apa langit dan bumi ini jadi Tuhan itu hanya satu nah siapa Tuhan yang satu tadi ya memang ini benar kata Bapak kewajiban kita hari menemukan siapa Tuhan kita gitu kan karena tuh karena langitnya satu buminya satu kita harus menemukan siapa Tuhan itu kalau disekian narasi emang kemereka agama ya tapi insya Allah ini akan jadi penguatan gitu ya emang Tuhan itu yang bisa membuat bumi ini kalau saya sering saya katakan ya kalau saya sebagai tukang bangunan Pak bikin istana sebesar apapun bahkan seluruh bumi ini bikin istana bisa saya kenapa? karena bahan bakunya di bumi ini kan tanah disini ada pasir disini ada apa batu disini ada saya bisa bikin kalau bikin bumi gitu kan atau bikin istana maaf karena bahan bakunya di bumi nah sementara kita ini melihat saya pernah memberikan alogi gini Pak mungkin Bapak pernah lihat ya ada pertama gambar mata ditarik ke depan ternyata itu kamera Pak ditarik lebih ke atas lagi ternyata ada muka kita terlihat ke atas ternyata ada badan kita terlihat ke atas gitu kan ternyata saya di suatu tempat katanya saya sedang tiduran di suatu tempat gitu kan katakanlah di taman terlihat ke atas ternyata taman itu ada suatu apa di suatu kota atau bukan kota dulu ya kampung dulu lah terlihat ke atas terus Pak ya di dalam ternyata ada suatu kabupaten ada suatu provinsi terus ke atas sampai satu oh buat saya di Indonesia nih satu tadi yang tidur rantai gitu kan ditarik ke atas obat saya di dunia ditarik ke atas Pak itu kamera ternyata ada ada tempat lain di luar bumi ini insya Allah secara ilmu ke ilmu ya kita bicara bukan agama bicara ilmu benar kan ada galaksi andromeda galaksi segala macam ada nah itu kalau yang membikin mustahil bukan sejenis saya gitu sejenis manusia maka benar katakan Alif tadi ya ada apalnya ada sifat nah ini kita harus kesana larinya baiklah Tuhan ini jangan sampai menjelma maaf kalau saya katakan jangan sampai seperti manusia ini harus sesuatu yang di luar bicara besarnya otomatis besar dari para dunia ini ini agak sulit baik kita menjelaskan kalau dia terbentuk otomatis ketutup mata kita kalau Pak Andi pernah melihat akuarium ketika kita sedang asik kita-kita lupa bahwa disana ada air yang menjadi penyebab ikan itu seakan-akan sedang terbang ternyata ada air nah saya idalkan Allah itu ya itu Tuhan itu ya itulah yang meliputi semua kita ini jadi gak perlu terbang tambah lagi Allah itu harus punya piranti siapa harus punya malaikat karena dia memerintah malaikat bekerja jadi kenalnya kebenaran untuk pertama hari ini kamu kenal siapa hari ini kebenaran di sini Tuhan harus mengatur kita dengan paripunan diaturnya suruh berbersih diaturnya harus tunduk harus patuh harus baik kepada tetangga harus bikin masakan diperbanyak itu itu ajaran kebaikan yang harus saya lihat kalau itu benar adanya dan itu sesuatu yang baik bagus berarti disanalah aturan Tuhan kita jangan berkeinginan untuk melihat siapa Tuhan tapi lihatlah apa yang hasil ciptaan Tuhan jadi panjang saya pandai cukup dulu pandai silahkan silahkan komentar maaf agak panjang silahkan saya sudah dengar semua penjelasan teman-teman penjelasan yang paling saya suka itu yang pertama kalau saya pribadi yang kayaknya orang Kristen yang tadi memek itu penjelasannya paling jujur kalau menurut saya beberapa penjelasan yang lain itu saya langsung begitu dijelaskan saya langsung menemukan celahnya untuk ditanya tapi kan saya tidak boleh potong tidak sopan tadi ada satu juga yang menjelaskan bahwasannya jika ada tapak gajah maka ada gajahnya logika itu tidak valid kenapa saya bilang tidak valid karena Bapak sebelumnya sudah pernah lihat gajah kalau ada bumi maka ada Tuhan menciptakan Bapak tidak pernah lihat Tuhannya jadi analogi tapak gajah harus ada karena ada gajahnya karena Bapak sudah tahu gajah itu seperti apa jadi Bapak pernah lihat gajah baik di TV atau lihat sebenarnya kalau ada bumi Bapak pernah lihat penciptanya kan tidak jadi semua hanya dugaan saja nah dugaan inilah yang kita imani selama ini kan dugaan ini yang kita logikakan ada buminya tentu ada yang menciptakan dan yang menciptakan itu yang menurunkan wahyu pisikan atau dilahirkan sebagai Tuhan Yesus atau dan segala segala macam doktrin masing-masing itu saya tidak keberatan Pak tidak masalah karena itu kan diimani yang saya tanyakan adalah tahu dari mana iman kita itu benar benar itu maksudnya sesuai kenyataan yang ada bukan benar itu sesuai dengan kitab suci bukan Pak benar sesuai kenyataan yang ada kalaupun memang seandainya ada makhluk yang menciptakan alam semesta tahu dari mana sekarang kita bersujud kepada makhluk yang itu bukan makhluk yang lain begitu tidak tahu Pak kan paham maksud saya analogi yang teman-teman kasih tahu itu semua itu saya mengerti bukan tidak mengerti saya mengerti tapi saya sendiri tidak bisa menerima itu sebagai sesuatu yang sudah cukup final untuk diterima dan diimani seumur hidup begitu bukan bukan berarti salah tapi saya menemukan celah bahwasannya itu belum sempurna untuk diimani nah ini bukan berarti teman-teman imannya salah saya tidak mengatakan hal itu cuman kita punya pandangan yang dengan contoh seperti itu teman-teman sudah bisa menerima bahwasannya Tuhan itu ada dan yang kita sembah Tuhan yang menciptakan yang itu bukan salah Tuhannya tidak demikian yang saya pertanyakan adalah tahu dari mana itu benar terjadi bahwasannya Tuhan yang inilah yang menciptakan dan kita sedang menyembah Tuhan yang itu yang sedang menciptakan itu Pak Andi Pak Andi maaf saya Maksudnya begini ini kan sebelum ketemu perbedaannya dari yang Pak Andi jelaskan masih sama dengan yang kita jelaskan ini yang saya mintakan nanti bagaimana Pak Andi sendiri melihat siapa Tuhan itu yang saya tanyakan itu yang Pak Andi maksudnya menciptakan Pak Andi kurangkan dikit biar ada pembedanya boleh saya nambah dikit Pak Hasan Madura sebentar saya minta izin Pak Andi Pak Andi gimana ada seorang muslim yang menjelaskan apa mungkin Bapak dulu menaraskan Pak Hasan saya bertanya saya ingin teman-teman untuk saya serap yang cocok akan saya serap mungkin gini Pak Hasan karena Pak Andi sedang mengevaluasi jawaban kami mungkin Pak Hasan sabar dulu ya untuk mendengarkan bagaimana Pak Andi menikapi jawaban itu silakan Pak Andi lanjut jadi setiap orang tidak bisa terlepas dari kitab sucinya itu karena sudah terlanjur mengimaninya masing-masing kitab sucinya beda mengatakan yang satu ada malaikat ada ini dan segala macam yang satunya lagi Tuhannya langsung turun itu kan semua masing-masing tertulis di kitabnya dan saling tidak sama kitabnya kita tahu dari mana yang sebenarnya terjadi itu apa misalnya kalau Tuhan memberi pesan kepada malaikat kemudian memberitahukan kepada manusia benar enggak itu Tuhan yang menciptakan itu yang memberikan pesan ke malaikat Tuhan yang itu juga kan kita enggak tahu dan benar enggak malaikat ini benar-benar dengar dari Tuhan bukan dia bikin-bikin sendiri kemudian membisikkan kepada manusia contohnya seperti itu Pak ini saya hanya bertanya bukan mendiskreditkan kemudian yang dari yang Kristen juga percaya bahwasannya yang lahir Tuhan itu Yesus itu adalah Tuhan dia adalah firman yang menjadi daging kenapa karena dia membuat mujijat dan segala macam ceritanya itu tapi kan Tuhan kita tidak lihat dia menciptakan langit dan bumi yang ini apakah yang Yesus itu yang menciptakan kira-kira begitu jadi sebenarnya dua konsep itu saya kurang lebih udah dengar dan kurang lebih mengerti tapi di hati saya saya agak sulit menerimanya karena saya sendiri punya pertanyaan seperti ini dan sampai hari ini saya sulit ketemu jawaban yang benar-benar pas di hati saya kecuali yaudah kamu imani saja kamu terima saja itulah kalau pakai pikiran saya kok kayaknya susah untuk terima seperti itu apa adanya seolah ya lu pilih yang ini atau yang ini yang lu mau percaya ini dua-duanya beda sedangkan kebenaran atau kenyataan itu kan terjadi satu kali mana bisa jadi dua versi paham ya teman-teman Pak Andi semua agama kan pasti punya kitab suci dan mereka masing-masing mengklaim kitab suci adalah yang paling benar diantara yang lain nah sekarang Pak Andi itu punya standarisasi kitab suci nggak sih maksudnya kebenaran seperti apa kitab suci yang harus diimani karena kitab suci adalah kepanjangan dari Tuhan kan dari kata-katanya yang nanti disampaikan kepada manusia gimana itu Pak Andi silahkan kalau saya tangkap dari yang Pak Andi baru sampaikan justru Pak Andi pun masih bingung dengan keyakinan tapi itulah makanya namanya keyakinan coba aja deh nama dasarnya yakin yakin berdasarkan apa yang dia punya ketika kita menerapkan otak dan kepala jadi parameternya berarti logika sederhana yang kita akan ambil nah ketika saat ini Pak Andi ingin mengambil semua sehingga saya yakin masih sama dengan kita hanya sebuah keyakinan itu yang Pak Andi simpulkan juga izin boleh siapa oh Pak Abam silahkan Pak izin ya Pak Andi ya mungkin Pak Abam mau nambahkan silahkan Pak Abam nanti juga Pak Memek Pak Mames ya silahkan Pak Abam jadi pada dasarnya semua itu makhluk hidup yang ada di bumi itu punya otak memiliki otak hanya manusia yang bisa berakal termasuk Pak Andi juga bisa berpikir berpikir dan berpikir Pak Bang meninggalkan kita tanpa sopan iya tadi terpental aku maaf saya mau saya keluarin lanjutkan jadi semua makhluk punya otak kecuali hanya manusia yang bisa berakal dan kalau memiliki manusia otaknya sama dengan hewan maka hewan akan berbicara dengan manusia dan kuda pun saat dikacu apa dipacu gak mungkin dikatakan kuda jalan kemudian kuda akan berjalan tapi harus dicambuk dulu menandakan harus berjalan menandakan kuda itu tidak berpikir nah disini kalau manusia berpikir seperti apa yang dikatakan oleh Pak Budak Angon manusia membuat rumah hasilnya rumah kalau dikatakan ini rumah buatan siapa maka manusialah yang membuat nah bagi mereka yang berpikir pasti bertanya itu hewan diciptakan oleh siapa gak mungkin juga hewan diciptakan oleh hewan lagi dimana gajah melahirkan gajah lalu siapa yang menciptakan gajah yang sesungguhnya seperti yang dikatakan oleh teori Darwin bahwa manusia itu diciptakan dari monyet atau kera kita yang berpikir apa benar kita terbuat dari kera atau seekor monyet atau seekor dengan hewan akan terus berpikir dan terus berpikir dari mana kita mengetahui seperti itu maka teori-teori yang liar yang keluar kemudian kalau bagi kita sebagai muslim ataupun kita sebagai manusia yang berakal akan melihat matahari bagaimana matahari dari mulai pertama bangun tidur sampai kita mau tidur itu matahari tetap menyala lalu siapa yang menciptakan matahari itu tersebut maka akan terus berpikir dan berpikir bagi orang yang berpikir maka setiap itu kita dikasih panduan yaitu Al-Quran kalau orang muslim dimana Al-Quran menerangkan kejadian yang sudah terjadi yang sedang terjadi dan yang akan terjadi itu sebagai panduan makanya kita mengenal siapa manusia pertama yaitu dari kitabnya masing-masing Adam tapi kita kalau kita tidak luput dari kitab masing-masing maka kita akan berpikiran sama seperti teori darwit kalau kita itu terbuat dari monyet logika kita itu berbenturan apa benar kita dari monyet nah dari situlah makanya tertera dalam surat Al-Ma'idah itu menerangkan Allah bisa saja menjadikan satu kaum saja karena dikasih karunia apa karunianya itu yaitu akal dan pikiran bisa membedakan baik dan benar dari situlah ini ada contoh Budak Angon menerangkan membuat rumah rumah itu siapa yang membangunnya yaitu manusia maka kalau kita yang berpikir itu ada matahari matahari itu siapa yang membuatnya pasti berpikir siapa yang lebih besar dari yang menciptakan kemudian kalau kita berpikir lagi secara astronomi matahari itu emang ada satu miliaran ada mega galaksi ada tata surya itu ada yang lebih besar gitu makanya Islam selalu mengatakan Allahu Akbar Allah itu lebih besar dari segalanya itulah Allah kalau kami ya mengenal Tuhannya dari kitabnya tapi kalau mama tidak ada panduan kitab maka kita termasuk golongan jahiliah termasuk orang yang dalam kegelapan tidak tahu benar apa-apa selebihnya hanya berakal-akal dan beranai-anai dan itu tidak ada tujuannya dan setiap manusia diciptakan untuk apa saya diciptakan apa mungkin hanya untuk makan tidur mati selebihnya tidur makan mati maka ada jawaban-jawaban kelanjutannya yaitu dibangkitkan ya Al-Quran menerangkan seperti itu jadi Bapak silakan bisa bermilah dan memilih benar apa yang dikatakan meme kalau umpamanya manusia tanpa panduan kitabnya masing-masing kita bodoh semuanya jahiliah semuanya seperti itu Bapak terima kasih Kang Bang Ustad Bang Abang Angun Kang Budangun silakan silakan jadi kan gini mungkin yang tadi Abang tadi bahasanya beliau itu memposisikan di posisi dimana di posisi netral dalam artian dia tidak mengenal agama ya kan anggap itu dulu tidak mengenal agama terus bagaimana sih untuk menemukan Tuhan yang sebetulnya apakah A atau B atau C kok bisa tahu kamu bahwa Tuhan yang itu yang menciptakan bumi kan tadi kan bahasanya sedangkan kamu tidak melihatnya posisi disini kan kita pasti tahu bahwa Tuhan yang dimaksudkan kan kalau kita meyakinkan transenden kan gitu jadi Tuhan itu kan transenden bukan yang nampak seperti materi yang ada ya seperti itu jadi hal-hal yang semacam kita kan makhluk spiritual kalau dikatakan hanya hal-hal yang berkaitan dengan fisik dan bukan sebaliknya Pak Saladin putih saya potong kira-kira Pak Saladin menilai ya menilai Pak Andi Pak Andi masih menggunakan agamanya sebagai apa isinya barometer dia dalam mendengarkan kita kalau menurut dia kan tadi begitu itu mencari bahasanya argumentasi yang pas menurut dia bahwasanya kok bisa kamu mengatakan bahwa ini sebagai Tuhan kamu yang menciptakan misalnya dalam persepsi muslim seperti ini kristen seperti ini yang mana yang ini yang paling-paling menurut dia kan begitu nah itu kita diberikan tugas dari Bang Jime atau saudara-saudara muslim kita untuk menjawab bahwa Tuhan yang sebetulnya yang yang menggerakkan yang mengatur alam semesta dan segala sesuatu yang menciptakan ini adalah Allah nah itu pertanyaannya begitu bagi orang yang muslim yang memang harus dijawab dengan literasi yang yang memikir bisa ini gitu baik secara akal logika maupun dengan sain mungkin begitu baik mungkin aduh ini Pak Andi saya harus minta maaf ini ada yang ada Pak Tuhan sama Pak Hasan memang kamu kita dengerin juga ya penjelasan beliau Pak Alif tertenggelam dengan sendirinya Pak Abdi mungkin silahkan Pak Hasan Madura silahkan mungkin mau menyampaikan tapi mungkin dibatas saja jangan terlupa silahkan Pak Madura oke terima kasih begini ya saya akan sedikit menggunakan logika begini ya sebenarnya di duniannya hanya ada dua yaitu sesuatu yang terlihat dan sesuatu yang tidak terlihat kalau di dalam ajaran Islam itu Allah itu maha gaib artinya disini tidak dapat terlihat bagaimana kita mencapai agar supaya kita mengetahui maka kita itu harus belajar dari sifat-sifatnya contoh gini Bapak tadi yang bertanya itu apakah percaya kepada angin gitu Pak dah Bapak tidak pernah melihat angin tapi Bapak ini kenapa bisa percaya angin itu ada tentu Bapak mau langsung direspon Bapak boleh sebentar sebentar Pak mungkin sedikit aja jangan Pak Masan biar jangan Pak Masan selesai dulu sebentar Pak Hati gini adanya angin angin ini juga adanya nyawa nyawa itu tidak pernah terlihat dari mana Bapak bisa percaya bahwa angin dan nyawa ini ada tentu kita mengetahui dari sifat-sifat angin tersebut contoh ketika ada sifat-sifatnya ketika ada daun bergoyang-goyang saya itu cuma melihat daun tidak pernah melihat angin ketika ada daun bergoyang-goyang saya langsung mengatakan oh itu ada angin ini begitulah cara mengenal Allah seperti itu karena Allah itu maha gaib sesuatu yang tidak bisa dicapai dengan penglihatan mata seperti itu misalkan gini Allah sifat-sifat Allah ini seperti apa sifat-sifat Allah ini adalah yang pertama adalah wujud wujud ini pasti ada Allah yang kedua adalah abadi bako abadi kekal nah kalimat kekal ini sendiri kalau menurut pandangan saya adalah segala sesuatu yang tidak pernah berubah juga tidak pernah mati itu abadi bak nah kalau sesuatu itu pernah mati maka itu tidak masuk kategori abadi seperti mungkin itu aja tambahan saya cara mengenalnya dari sifat-sifat itu aja terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik baik Pak Hasan mungkin saya untuk patua disabar dulu ya silahkan Pak Andi kita mau momentarisasi biar seru aja biar tingkap biar seru mungkin Pak Alek nanti saya naik lagi silahkan ini udah jam 2 ya biasanya bonusnya 3 jam seperti saya bilang tadi paling sebenarnya tadi pakai analogi apa angin ya itu tidak valid Pak angin itu kenapa karena orang yang nggak percaya angin ditaruh di depan kipas angin juga terasa anginnya jadi angin itu walaupun tidak terlihat tapi panca indera kita bisa merasakan dan tidak perlu orang yang percaya atau tidak percaya semua inderanya itu bisa merasakan angin jadi bahkan orang buta bisa percaya sama angin bukan karena dia dipaksa untuk percaya tapi dia kena kipas angin dia kena itu anginnya inderanya yang lain itu bisa merasakan jadi patokannya bukan bisa melihat apa tidak karena melihat itu salah satu indera listrik kan kita nggak bisa lihat coba orang buta suruh pegang listrik dia kan kena juga begitu kena dia langsung paham dia langsung terima Pak bosannya keberadaan listrik ada disuruh percaya nggak sama listrik nggak perlu lagi dia pasti terima sudah tahu ada listrik kalau nyawa Pak Hasan jangan di ini lupa biar ini aja jadi orang yang orang yang punya iman atau tidak punya iman itu menerima listrik kenapa? karena sudah terbukti gitu bisa dirasakan di panca inderanya terbukti gitu nah jadi jadi contoh itu tidak valid oke sekarang berikutnya nyawa yang ditanya dari lahir ada orang punya just money dan ada yang hidup ya tapi ketika orang mati just money-nya ada tapi orangnya mati tidak hidup begitu berarti ada perbedaan tidak cuma di just money antara yang hidup dan mati karena hidup punya just money mati juga punya just money tapi ada sesuatu yang missing ada sesuatu yang hilang apa sesuatu yang hilang itu yang hidup kok bisa bergerak bisa bernafas bisa berreproduksi berkemambil kenapa yang mati nggak bisa nah dari situ logikanya saja kita bisa mimpulkan ada sesuatu yang tidak cuma just money nah apa itu ya boleh lah pakai bahasa apapun boleh misalnya di agama A pakai bahasa roh di agama B pakai bahasa jiwa di agama C pakai bahasa kesadaran di agama D pakai bahasa macam-macam itu tidak masalah saya bisa terima gitu paham ya itu kan logikanya sama-sama kelihatan just money-nya tapi ada sesuatu yang tidak kelihatan tapi bisa disensing bisa dirasakan bisa kelihatan jelas perbedaannya sehingga dengan akal mudah sekali menerima bahasanya ada sesuatu yang namanya boleh lah menama roh nama jiwa terseralah itu gak masalah masalah nama itu saya tidak keberatan Pak baik saya pikir kami bisa tanggap ya bahasa intinya Bapak keberatan dengan narasi yang di bawah mungkin yang Pak Tua silahkan Pak Tua terus tadi ada satu teman Bapak yang mengatakan bahasanya saya pegangnya kitab apa kalau saat ini saya pegang satu kitab kemudian bertanya ke teman-teman itu tidak fair karena apa karena saya mengambil doktrin dan kitab saya kemudian bertanya kepada teman-teman yang saya sendiri sudah terkontaminasi dengan kitab itu itu tidak fair menurut saya jadi ketika saya bertanya begini saya harus meninggalkan dulu kitab saya kitab saya ngomong apa ya nanti dulu itu urusan nanti yang ini kan kita teman-teman sama-sama harus mulai dari netral dulu jangan terkontaminasi dulu kalau sudah terkontaminasi jawabannya nanti sesuai kitab masing-masing kan repot kita mau cari sesuatu kebenaran murni tapi kita sendiri sudah terkontaminasi dengan pikiran yang masa lampau nah seorang ilmuwan itu kenapa Albert Einstein itu bisa menemukan suatu rumus yang belum pernah ditemukan sebelumnya kenapa karena dia meninggalkan dulu yang sebelum ya dilepas dulu kemudian dia lihat kenyataan kemudian dia menyimpulkan kemudian setelah jari hipotesa ya ditelusuri sampai ditest sampai zaman sekarang di masa sekarang itu rumusnya dia masih dites dan belum terbukti salah jadi satu lagi jawabannya untuk yang teman tadi orang yang mengetahui atau makhluk yang mengetahui masa depan itu bukan berarti Tuhan belum karena sebelum terjadi global warming ini ada orang yang sudah tahu akan terjadi global warming tapi kita tidak boleh menuhankan dia hanya karena dia bisa tahu masa depan akan terjadi apa kalau menurut saya tidak demikian izin Pak ya ini ada sudah kita yang lesen mungkin biar kita ramai silahkan Pak Tuhan mungkin nanti biar di Pak Tuhan oke terima kasih silahkan jadi begini kan menurut saya yang saya tangkap dari pertanyaan pertanyaan Pak Andi disini adalah minta saksi ketika Tuhan menciptakan langit dan duni begitu ya Pak Andi Pak ketika ada orang yang punya jasmani dan mati kemudian ada orang hidup punya jasmani tapi hidup itu tidak perlu ada saksi saya bisa terima Pak bosannya padahal tidak ada orang yang bersaksi pernah melihat jiwa atau tidak ada orang pernah melihat roh tapi saya bisa terima dengan logik seperti itu Pak ini kan begini tadi yang saya tangkap dari Pak Andi dari semua agama mengklaim bahwasannya yang menciptakan langit dan bumi adalah Tuhan lalu bagaimana cara untuk kita tahu memang benar Tuhan itulah yang yang disebutkan dalam kitab-kitab dari berapa agama itulah yang yang benar kan begitu lalu saya tanya berarti harus ada saksi disini tahu dari mana dari siapa kan begitu Pak Andi yang saya tangkap dari pertanyaan awal Pak Andi boleh itu masuk begitu Pak boleh ada saksi boleh juga pakai logika Pak sekarang saya juga akan memakai logika saya tanyakan ke Pak Andi Pak Andi adalah hasil adalah anak hasil dari hubungan intim antara Bapak dan Ibu adakah saksi Pak ketika Bapak dan Ibu itu melakukan hubungan intim sehingga menghasilkan Pak Andi siapa yang memberitahu siapa yang memberitahu Pak Andi bahwa Pak Andi adalah benar-benar hasil dari hubungan antara Bapak dan Ibu bukan hubungan dari Bapak pria dan wanita lain maksudnya begitu ya siapa yang menjadi saksi bahwasannya Pak Andi ini adalah hasil dari hubungan Bapak dan Ibu Pak Andi bisa dicek DNA-nya Pak bisa dicek DNA-nya Pak kalau zaman sekarang dicek DNA jadi Pak Andi percaya terhadap orang lain disitu tidak bukan orang lain orang lain tidak bicara Pak DNA itu tidak bisa ditipu Pak berarti berdasarkan bukti nanti ya Pak ya betul Pak betul Pak ada buktinya sekarang siapa yang memberitahu bahwasannya langit dan bumi adalah Tuhan yang menciptakan Tuhan itu sendiri sama halnya menurut saya Pak Andi adalah anak si A dan si B siapa yang memberitahu disitu bapaknya Pak Andi ibunya Pak iya sama Pak yang membuatlah yang menciptakanlah yang memberitahu kepada manusia saya yang menciptakan langit dan bumi logikanya orang tua saya bisa bohong gak Pak saya tidak tahu Pak karena orang tua Pak Andi bukan orang tua saya jadi maaf semua bisa bohong Pak tapi bisa dibuktikan benar apa enggak jadi gak bisa kita patokan omongan orang itu dijadikan sumber kebenaran tapi kalau sudah tes DNA itu tidak bisa ngelak lagi Pak jadi ucapan itu bisa mengandung kebohongan Pak baik ini kembalinya berarti gini ya Kang ya nanti akan kembali ke kitab suci kita masing-masing akhirnya begitu kalau gitu selesai pertanyaannya Pak selesai kalau gak ada kitab suci sebagai parameter tidak ada sains sebagai uji batu ujinya terus pakai apa Pak Andi pakai keyakinan pakai keyakinan begitu bebas kan pakai sains saya bisa terima Pak pakai sains kalau key sains kan berarti kita mengujinya menguji apa yang disampaikan artinya harus ada yang diuji sains itu kan ada tapi sains bukan untuk menemukan Tuhan bro sains untuk membuktikan apa kata Tuhan kalau membuktikan ada Tuhan saya juga gak bisa ini Kang ya yaudah Pak Andi memang sudah sadar malah saya gini Kang Abdi malah saya ingin berbalik nanya Kang Abdi Pak Andi sendiri Pak Andi ya dalam melihat menemukan Tuhan bagaimana Anda sekarang bertanya kan dari kami maaf ya mungkin terbantahkan katakan kami tidak mampu ya gitu kan ya sekarang Bapak sendiri melihat Tuhan seperti apa nanti juga pastinya kami bisa membantah juga kan belum ketemu saya Pak oh belum ketemu serius ya belum ketemu ya bahasanya tadi ini Kang Budangon anggap lebih dari orang yang netral mencari Tuhan ada iya dan ini Pak Saladin yang menawarkan bahasanya Tuhan nya ini di selama ini dan ini Tuhan yang mana nih yang ini sementara dalam realita Kang Saladin beliau sudah memilih agama kalau dia menyatakan sebagai ateis oke gitu kan iya dia punya agama artinya dia sudah memilih kan sudah ada kepercayaan iman yang memilih dia mengantarkan dia pada pilihan jadi sudah saya tanya kan tidak maksudnya itu tidak tidak valid untuk diambil sebagai kesimpulan bahwasanya pertanyaan saya bersumber dari pertanyaan kaum umat Buddha tidak valid Pak karena saya bertanya waktu saya bertanya saya harus lepas dulu Pak tapi masa Pak Andi rela kita ngobrolin begini dan kita sudah tahu 10 hari ke depan kita tidak akan dapat hasilnya oh ya kalau memang tidak ada kalau tidak ada hasilnya ya berarti oke next topic lah tidak apa-apa yang dia itu justru begini Kak Abdi dari dulu saya tidak terjawab di forum ini juga tidak terjawab ya tidak apa-apa saya juga karena yang Pak Andi mau uji itu keyakinan asalnya mana gitu loh keyakinan itu kayak barang bulat sesuatu yang bisa dilari diputar-putar di dalamnya gitu loh kapan selesai gitu loh betul boleh raisen boleh emang angkul raisen ya silahkan Pak Alif sudah ngopi itu kerasnya sudah ngopi dua belas silahkan sudah dua lima belas mungkin sedikit silahkan Pak Alif mungkin saya punya sedikit aja pertanyaan buat Pak Andi jadi begini Pak biar saya bisa dapat poin dari Bapak saya ingin tahu pertama begini hal apa yang bisa ketika ketuhanan itu bisa diterima oleh akal Bapak standarnya apa dulu Pak jadi kami tidak tidak ngambang gitu cari jawabannya sehingga itu memenuhi jawaban itu artinya Bapak tanya ke saya parameter Tuhan itu bagi saya apa kan itu pertanyaan Bapak kan ya kalau saya bikin parameternya berarti saya sudah tahu Tuhan ya Pak ini kan saya bertanya Pak Tuhan dia yang mana gitu iya kan gini iya masalahnya kan gini soalnya ketika ada satu jawaban Bapak menolak artinya itu tidak memenuhi standar yang ada di pikiran Bapak gitu nah agar itu mudah kerangkanya terbentuk saya pengen tahu pengen tahu dulu gitu loh Pak jadi yang menjadi standar itu apa sih gitu pertama gitu atau gambaran simpelnya jadi itu kan kita bisa mudah di sana nanti mana yang masuk gitu di logika Bapak setiap orang menerima angin nggak Pak bahwasannya angin itu ada adalah udara yang bergerak setiap orang bisa menerima listrik karena dia bisa merasakan pakai indranya angin juga demikian setiap orang tidak perlu percaya itu ada Pak tapi setiap orang menerima itu itu ada sedangkan agama itu tidak semua orang bisa terima yang Islam nggak bisa terima yang Kristen yang Kristen nggak bisa terima yang Islam tentu kalau semua itu adalah kebenaran tidak perlu diajarkan pun dia akan terima yang penting dia bisa ngesense bisa panca indranya itu bisa menerima sehingga semua orang itu kebenarannya itu ketika ketika semua orang merasakan itu bisa merasakan itu lewat panca indranya itu semua orang bisa terima terlepas kamu siapa itulah kebenaran itulah yang saya bisa terima sehingga saya tidak terkungkung dalam satu kumpulan orang yang kumpulan lain nggak bisa menerima saya berarti yang saya percaya belum tentu benar karena dia bisa nggak terima sedangkan kebenaran itu diterima semua orang paham ya Pak boleh saya saya pamit dulu Pak boleh saya ngasih pertanyaan buat Pak Andi ini yang terakhir Pak yang terakhir Pak Pak Bams yang terakhir setelah ini saya izin ya Pak teman-teman kalau ada kesempatan kita ngobrol lagi pertanyaan saya cuma satu dimana di agama apa di kitab apa yang menerangkan tentang eksistensi Tuhan namanya kemudian agamanya sekaligus disebutkan silahkan itu aja Pak hampir semua Pak apakah kita beda menerangkan Buddha sekaligus Tuhannya ulangi apakah kita beda menerangkan agama yang disebutkan oleh Tuhannya gitu enggak maksudnya setiap kitab menerangkan masing-masing agamanya masing-masing Tuhannya kalau di Islam kan contohnya gini kan dalam Islam itu kitabnya Al-Quran di Al-Quran itu menerangkan kemudian menerangkan juga Tuhannya menyebutkan eksistensinya dalam surat ayat 14 nah sekarang silahkan cari di kitab yang lain kitab mana yang menerangkan agamanya sekaligus Tuhannya contoh Islam Al-Quran berarti Al-Quran agamanya Islam nah di Al-Quran itu diterangkan termasuk agamanya udah disebutkan gitu termasuk Tuhannya Allah ya kitabnya pun diterangkan Allah gitu silahkan Bapak cari di kitab orang lain misalnya di Hindu ada Tuhannya yang tiga yang Brahma Krishna itu ada di kitab lain ada ada tertulis kok termasuk agamanya ya jadinya Hindu oh gitu ya saya tidak masalah dengan itu Pak ya sebenarnya berarti karena itu tertulis di kitab itu terus itu kita anggap jadi patokan sesuatu yang kebenarannya tidak demikian jika semua kitab ada tulis inilah yang benar kitab inilah terus otomatis dia jadi benar ya nggak bisa begitu oke Pak ya terima kasih teman-teman saya hanya bertanya murni karena ingin tahu ya bukan untuk menyudutkan salah satu pihak tapi semua jawaban untuk menambah pengetahuan saya dan wawasan saya jika saya ada menyinggung teman-teman saya mau maaf ya Pak Adi next time boleh disambung diskusi ini karena ini ada yang menggantung dalam benak saya oh iya Pak mungkin dikasih jadwal aja Pak Alif mungkin ya kapan ada waktu sehingga kami juga jadi-jadi ajang ini Pak ajang ya ya bagus mungkin dari jam 8 kapan Pak Bapak hadir best kapan gitu kan biar kami juga bener-bener bisa ini bisa menyiapkan waktu kalau di live kan saya agak malu loh Pak ini saya udah live kan Pak malu saya Pak tapi ini kan jam 2 harusnya nonton sedikit ini kan seolah-olah kita ngobrol di antara kita saja yang beberapa teman-teman jadi maksudnya kalau nonton sampai banyak sekali saya juga agak apa ya kalau menurut saya gini Pak kalau Bapak yang ada dasar orang gak punya iman atau gimana pasti ada suara-suara sumbang begitu saya enggak ini bagus saya pripacat Pak saya pripacat boleh disiap ya Alif oh iya siap Pak Alif saya gak bisa tidur 3 hari 3 malam kalau omongan saya itu belum tuntas Pak baik kalian berpuasan ini Pak Alif ya maksudnya itu ini kalau masuknya lewat link yang selalu ada diberikan atau linknya ganti-ganti atau gimana Pak oh kalau gitu untuk linknya gak ganti-ganti ini Pak saya kasih Pak saya kasih sebentar copy link saya kasih ke Bapak ya ini Pak itu Pak silahkan Bapak siap tuh itu link kami disini link kami disini Bapak kapanpun tapi bagus aja tapi mungkin Pak Alif dulu Pak Alif ada waktu nih kapan gitu nanti jam sekian zoomnya namanya grup apa ya saya gak tau MDM Pak yang saya kasih MDM media dakwah muslim ini channelnya muslim ya kaum muslim ya ya media dakwah muslim ini media dakwah muslim oke nomor rekeningnya nanti saya nyusul Pak yang kurang aja Pak Tua emang Pak Tua bercanda nyusul keberlebihan minta nomor rekening segala ini ini linknya tetap itu ya Pak tetap yang ini ya semoga si tadi tanggal 1 saya harapkan sih gak ada perubahan makanya kalau bagusnya Bapak ngasih nomor deh nomor Bapak ke kami ke Kang Alif tadi biar nanti kami bisa hubungin Bapak nomor Bapak nomor Pak Alif ya nomor Pak Alif disiap dulu sama Bapak nanti Bapak win beliau kalau Bapak mau masuk belum soalnya saya memberikan nomor saya ya aman-aman minima kalau ada itu ada ada live kalau saya lagi gak bisa tidur nanti saya masuk baik silahkan makasih Pak atas kunjungannya Pak Pak Andi ya kita dalam menemukan kebenaran Pak tidak mungkin hanya waktu sehari ya orang-orang tua kami itu sampai bertahun-tahun mereka menemukan Tuhan jadi jangan-jangan harap hari ini langsung tiba-tiba selesai tidak lah siap terima kasih Pak Andi merasa ada pertanyaan saya yang menyinggung tolong dibuang aja saya tidak ada baru maksud sama sekali ya aman-aman Pak demi mengisi kebodohan saya Pak aman-aman Pak insya Allah oke terima kasih saya izin leave ya Pak siap siap terima kasih Pak terima kasih terima kasih kalau sudah kata-kata kami agak menusuk Pak tadi ada teman yang ada teman yang Kristen juga ya tadi itu Pak siapa Pak Pak Meme masih di masih di ruangan masih masih terima kasih juga ya kepada Pak Meme ya terima kasih Pak Andi selamat malam menjelang pagi ya biar bisa diatur waktu nanti Pak Andi hubungi aja jadi ada waktu leluasa untuk ngobrolnya kalau pas lagi terjadwal Bapak khawatirnya tidak ada kesempatan untuk speak up tapi bikinin kopinya dulu dong iya nanti saya kopiin sampai paste Alhamdulillah jawaban terbaik adalah Pak Meme hari ini dapat poin Pak Meme dapat